Soratan lainnya saudara, fenomena alam berupa ketukan di dalam bumi menghebohkan warga di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Untuk mengantisipasi adanya bencana, garis polisi dipasang dan warga diminta mengosongkan sejumlah bangunan. Inilah video viral saat suara dentuman terdengar jelas warga di desa Moncek Tengah, Sumeneb, Jawa Timur. Warga desa pun panik mengetahui fenomena ini. Seorang saksi mengatakan ketukan di bawah bumi sudah terjadi sepanjang terakhir. Namun, fenomena tersebut sangat terasa kemarin. Bahwa ada bunyi, pertama bunyi. Setelah saya dekati ternyata ada getaran-getaran. Baru kami menghubungi kepala desa, kemudian kepala desanya menghubungi saksi yang terakhir ini. Di sekitar ada lima rumah. Di sini rumah Bu Naimah, kemudian ini rumah Pak Ramli, rumah Jasubli, rumah saya sendiri, kemudian rumah Haji Batu. Yang dikosongkan ada berapa, Pak? Tempat yang dikosongkan? Lima, lima, lima kata, lima rumah. Akibat fenomena ini, sejumlah bangunan yang berada di sekitar titik ketukan dikosongkan. Bangunan tersebut di antara satu rumah, toko, dan gudang. BPBD dan proses tempat memasang garis polisi sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Dan saat ini, anggota BPBD bersiaga dan berjaga di rumah warga. Tujuannya untuk meminimalisir kepanikan warga. Upaya yang dilakukan itu radius 50 meter, kita pasang batas di polis lain di mana karena sudah ada alat trismograf, seluruh kendaraan bermotor tidak boleh melintas. Para anggota-anggota kami itu fokus menjaga di titik lokasi. Kita khawatir, suatu waktu, ya semoga saja tidak dalam latihan, suatu waktu bunyi lagi dan terjadi dampak kami bisa langsung tanggap di situ dalam kejaruratannya. Untuk mengetahui sumber suara dentuman tersebut, saat ini tim BMKG Pasuruan telah memasang seismograf untuk mendeteksi getaran. Pemasangan alat ini untuk memastikan apa penyebab suara dentuman tersebut. Kita sudah melakukan survei awal di desa Moncetengah terkait fenomena suara, kemudian juga getaran. Kita sudah pasang alat seismograf di lokasi. Ini kita pasang, kita tempatkan di lokasi, kita merekam getaran yang di situ, kita ambil besok pagi, kemudian kita akan lihat datanya untuk dianalisa. Ada peralatan seismik, nah ini juga butuh didukung oleh data-data yang lain, seperti mungkin menggunakan metode gemah net, biolistrik, jadi bisa mengetahui kondisi struktur bahwa permukaan secara pasti. Tim BMKG Pasuruan telah memasang seismograf untuk mendeteksi getaran. Selain itu, tim Institut Teknologi 10 November Surabaya dijadwalkan juga akan menganilisa sumber suara misterius tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut soal bunyi ketukan misterius dari dalam bumi di dusun tengah Kabupaten Sumenap, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nur Halis. Nur Halis, apakah suara ketukan dari bawah tanah sampai saat ini masih terdengar? Lalu apakah warga masih mengungsi? Terima kasih paskalis dan saudara dapat kami informasikan bahwa dentuman yang berupa ketukan yang terjadi secara berulang itu sudah tidak terdengar lagi sejak pukul 4 sore pada hari Sabtu. Dan kemudian, seperti yang sudah disampaikan bahwa memang tim dari BMKG Pasuruan sudah melakukan alat untuk pendeteksi getaran, yakni sesmegraf yang sudah dioperasikan sejak kemarin sore hingga tadi pagi pukul 8 pagi. Dan memang dari tim BMKG sudah mendownload data dari alat pendeteksi tersebut dan juga sudah melakukan analisa secara sementara namun tidak komprehensif dilakukan beberapa hal mereka sampaikan bahwa diantaranya struktur tanah di lokasi fenomena alam ini cukup padat dan hingga saat ini belum dapat disimpulkan apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian juga tim BPBD menganalisa dari suara yang ada dan kemudian juga dari video yang beredar mereka menyatakan bahwa kemungkinan terhadap bencana di sekitar lokasi cukup kecil karena memang getaran dan juga suara yang dirasakan hanya radius 10 sampai 15 meter sehingga BMKG Pasuruan dan juga BPBD Kabupaten Semenep menyatakan bahwa bisa dikatakan cukup aman kondisi di lokasi saat ini. Norhalis, selalu bagaimana hasil analisis getaran yang dicatat oleh seismograf? Analisis getaran yang dicatat menyatakan yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang struktur tanah cukup kuat sehingga kemungkinan untuk terjadi bencana seperti longsor ataupun tanah amruk itu pertansinya cukup kecil. Kemudian juga dibandingkan dengan beberapa kejadian lain di kota Jawa Timur juga ketukan itu tidak terdengar cukup luas namun radiusnya hanya 10 sampai 15 meter namun demikian karena hingga hari ini belum diketahui apa penyebabnya kepanikan warga memang masih terjadi dan sebagian warga masih mengungsi ke keluarga masing-masing. Mas Kalis. Oke ini nantinya apakah akan ada keterangan resmi soal penyebab ketukan dari dalam bumi yang misterius itu? Ya, data analisa secara komprehensif atau menyeluruh dari BMKG yang diambil sejak kemarin sore hingga pagi tadi pukul 8 memang akan segera diserahkan dalam 1-2 hari ini ke pihak BPPD. Kemudian juga pihak BPPD akan mengkomparasi data tersebut dari temuan para peneliti lain yang juga akan meneliti unsur suara atau sumber suara dari lokasi fenomena alam ini. Dari hasil seluruh analisa data nanti dalam 1-2 hari ke depan BPPD akan melakukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan khususnya di titik fenomena alam ini. Mas Kalis. Baik, terima kasih laporan Anda. Nur Halis melaporkan langsung dari Sumenap, Jawa Timur.